Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma Kami akan menghadirkan formasi seputar Kebupatan Kota Waring Timur yang telah kami rangkum dalam Jurnal KOTIM berikut liputan selengkapnya untuk Anda Pemirsa sektor budidaya sarang burung walet juga berpotensi besar dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD sebab pemirsa bisa menghasilkan pajak dari sarang walet juga dari IMB atau izin mendirikan bangunan maupun dari PBB yaitu pajak bumi dan bangunan Pernyataan tersebut disampaikan anggota DPRD KOTIM Faisal Damarsing yang menilai budidaya sarang burung walet berpotensi membantu meningkatkan pendapatan asli daerah namun sayangnya belum optimal digarap Padahal ungkap Faisal, jumlah bangunan budidaya sarang burung walet diperkirakan ribuan buah dan tersebar di setiap kecamatan dan sangat diyakini akan berkonstribusi signifikan terhadap PAD jika digarap secara serius Upaya ini bisa dimulai dengan mendata seluruh bangunan budidaya sarang burung walet yang ada di seluruh kecamatan atau desa Ini menjadi dasar dalam menggali pendapatan dari IMB dan PBB Pendataan itu juga menjadi bahan bagi BAPEDA untuk menggali pendapatan dari sarang burung walet yang dihasilkan meski pemungutannya didasarkan penghitungan secara mandiri oleh pemilik bangunan Menyikapi keluhan para petani kelapa sawit yang kerap ditolak pihak perusahaan saat menjual tandan buah segar dengan alasan stok melimpah Pemerintah Kebupatan Kota Waring Timur disarankan untuk membangun pabrik kelapa sawit sendiri Harapan tersebut diungkapkan anggota DPRD Kota Waring Timur, Darmawati Seraya menyatakan bahwa usulan tersebut sudah berulang kali disampaikan bahkan oleh sejumlah anggota Dewan periode sebelumnya Menurut politisi dari Partai Golongan Karya ini apabila pembangunan pabrik kelapa sawit oleh pemerintah daerah tersebut realisasi nantinya tentu akan membawa manfaat besar bagi petani kelapa sawit di Kabupaten Kota Waring Timur Sebab, pabrik tersebut nantinya menjadi tujuan utama petani menjual hasil panen kelapa sawit mereka Selain itu, keberadaannya dapat menjaga kestabilan harga sawit dari para tengkulak yang mencoba mempermainkan harga Usulan ini tegas Darmawati harus segera disikapi meskipun untuk membangun pabrik perlu waktu yang lama Namun, karena Pemkap sudah memiliki BUMD, bisa saja BUMD yang mengelolanya atau kerjasama dengan pihak ketiga Tandasnya Rancongan Peraturan Daerah atau Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan pelancar daerah tahun anggaran 2022 yang diajukan badan eksekutif akhirnya disetuju jajaran legislatif DPRD Kota Waring Timur Persetujuan itu ditandai dengan penandatanganan bersama berita acara oleh Ketua DPRD Rini dan Wakil Ketua Satu Rudianur Sedangkan dari pemerintah daerah dilakukan Wakil Bupati Irawati beberapa waktu lalu Dengan telah ditandatanganinya persetujuan bersama terhadap Raperda tentang perubahan APBD 2022 Maka selanjutnya Raperda ini akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk dievaluasi Dalam sambutan Wakil Bupati Irawati mengatakan Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2022 khususnya komposisi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan Hal ini termasuk dalam pidato Bupati Kotim yang dibacakannya sebagai berikut Asumsi pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp1.869.648.670.200 Setelah perubahan sebesar Rp2.155.678.487.900 atau bertambah sebesar Rp286.817.700 atau 15,30% Asumsi belanja sebelum perubahan sebesar Rp1.932.811.373.400 Setelah perubahan sebesar Rp2.226.465.516.300 atau bertambah sebesar Rp293.654.142.900 atau 15,19% Sedangkan defisit sebelum perubahan sebesar Rp63.162.703.200 Setelah perubahan sebesar Rp70.787.028.400 Perkurang sebesar Rp7.624.325.200 atau 12,07% Pemirsa jelang pelaksanaan puncak peringatan hari ulang tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia Ketua DPRD Kota Waring Timur yaitu Rini Anderson Turut mengikuti Ziarah Nasional Ketaman Makam Pahlawan Batarung Jalan Jenderal Sudirma yang berlokasi di kilometer 10 Sampit pada Selasa 4 Oktober tahun 2022 Jiarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Batarung Sampit dipimpin danding 1015 Sampit Letkol Infantri Abdul berlangsung dengan hikmat di tengah rintik-rintik hujan gerimis Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Kota Waringin Timur Rini turut mengucapkan selamat hut TNI ke-77 tahun Ia meyakini TNI semakin disayangi oleh masyarakat Rini juga mengajak masyarakat untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa para pahlawan yang sudah tiada dan berharap hut TNI tahun ini dijadikan momentum untuk menghargai dan menghormati jasa-jasa para kesuma bangsa Dirinya berharap ke depan DPRD KOTIM bersama TNI dapat lebih bersinergi dalam membangun Kabupaten Kota Waringin Timur Hut TNI yang bertepatan pada tanggal 5 Oktober 2022 TNI telah berusia 77 tahun dan terbentuknya TNI pada 5 Oktober 1945 atau baru sebulan lebih saat Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945 Pemirsa seiring dengan globalisasi dari perkembangan pusat teknologi dan informasi saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota Waringin Timur agar mengembangkan layanan secara digitalisasi Harapan tersebut disampaikan anggota DPRD Kota Waringin Timur Megawati menyikapi kemajuan teknologi dengan merambah buku digital yang bisa diakses melalui internet Selain pentingnya digitalisasi perpustakaan pemerintah daerah juga didorong melakukan peningkatan layanan perpustakaan seperti melalui perpustakaan keliling yang dibutuhkan untuk jemput bola menjangkau daerah-daerah pelosok maupun pesisir Tidak hanya itu, kata Megawati setiap desa juga disarankan untuk menyediakan perpustakaan desa dengan tujuan agar warga setempat juga bisa dengan mudah mengakses layanan perpustakaan sehingga akan berdampak pada peningkatan minat baca dan sumber daya manusia Tentu harapannya pada tujuan akhir bahwa masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur akan bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di setiap perpustakaan Tandas Megawati Normansa, Hayat TV Sementara itu, Pak Mirsa, Program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD Reguler ke-115 Kodim 1015 Sampit dimulai Kegiatan dengan pembukaan dan peningkatan akses calon di kejamatan Pak Amang, Kota Waringin Timur guna memperlancar distribusi barang dan jasa Upacara pembukaan program TMMD Reguler ke-115 Kodim 1015 Sampit dilaksanakan di halaman kantor Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Baamang pada selasa 11 Oktober Upacara dipimpin Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Irawati Pada program TMMD yang dipusatkan di Kecamatan Baamang dilaksanakan dengan kegiatan pembukaan dan peningkatan akses jalan dari Kelurahan Tanah Mas menuju Kelurahan Baamang Hulu Sebelumnya, pada kegiatan PratMMD telah dilakukan pembangunan jembatan utama di Kelurahan Tanah Mas yang kini telah selesai pembangunan jembatan menyumbang 5% dari total keseluruhan yang akan dikerjakan selanjutnya akan dilakukan membuka akses jalan sepanjang 1,1 km dengan lebar 20 m termasuk dry nese serta peningkatan jalan sepanjang 3,3 km selain itu juga dilakukan pembangunan 7 jembatan kalau menurut kami dari warga masyarakat disini kami sangat antusias sekali menerima daripada pembangunan tersebut karena itu memang sudah beberapa tahun yang lalu sudah memang kami rencanakan ya mungkin itu yang sangat diharapkan selain itu oleh karena itu bandara nantikan bakalan ditutup jalan bandara nah dengan itu ini akan menjadi alternatif bagi kami khususnya warga kami disini untuk menjangkau ke arah Baamang Dandim 1015 Sampit Let Call In Pantri Abdul Hamid menjelaskan pembukaan akses jalan yang dikerjakan bersama masyarakat setempat bertujuan memperlancar distribusi barang dan jasa yang akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk sasaran sendiri ada beberapa item yang kita laksanakan mulai dari pembukaan jalan peningkatan kualitas jalan dan pengerasan selanjutnya kita juga pembuatan jembatan yang semua lokasi di kecamatan Baamang dengan akses-akses yang dibuka tentunya nanti akan mempengaruhi dalam distribusi barang maupun jasa yang tentunya nanti dari sisi kecepatan maupun dari biaya angkutan tentunya akan lebih murah dan ini tentunya akan sangat bermanfaat dengan masyarakat karena infrastruktur infrastruktur yang paling dirasakan oleh masyarakat itu adalah jalan kalau akses jalannya baik tentu ini akan baik untuk kehidupan keseharian masyarakat ditargetkan rampung dalam waktu 30 hari hingga tanggal 9 November mendatang Kodim 10-15 Sampit menerjunkan sekitar 150 orang personil termasuk anggota Polri dan masyarakat setempat dengan waktu yang terbilang singkat diharapkan seluruh pengerjaan rampung tepat waktu Pemirsa Pemerintah Kabupaten Kota Wawaring Timur mendukung penuh kegiatan Kodim 10-15 Sampit dalam membuka akses jalan di Kelurahan Tanah Mas kecamatan Pabang yang dilaksanakan melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD Reguler ke-115 Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat percepatan pembangunan Kodim 10-15 Sampit melaksanakan program TMMD Reguler ke-115 Kegiatan dibuka sejak Selasa 11 Oktober hingga tanggal 9 November 2022 mendatang Kegiatan yang dilakukan adalah membuka dan meningkatkan akses jalan dari Kelurahan Tanah Mas menuju Kelurahan Baamang Hulu di Kecamatan Baamang Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati menyebut pihaknya mendukung penuh kegiatan yang dilaksanakan Kodim 10-15 Sampit tersebut sebab pembukaan akses jalan akan sangat membantu masyarakat dalam memperlancar transportasi Ia berharap kegiatan program TMMD tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan bersama yang mana telah berkolaborasi dalam hal melakukan pelaksanaan percepatan pembangunan sampai ke desa-desa melalui program TMMD dan tentunya kami juga berharap dan berpesan kepada semua pihak terkait baik melalui dinas, camat, kelurahan, kepala desa, tokoh masyarakat, dan juga tim operasional TMMD semuanya lah intinya agar kegiatan ini terus berlanjut dan ikut berpartisipasi dan berperang aktif dalam kegiatan ini karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan intinya semoga acara ini berjalan dengan lancar dan berguna untuk kita semua Sementara lurah tanah mas, Haryadi mengatakan dibukanya akses jalan disambut gembira masyarakat setempat sebab akan banyak manfaat yang bisa mereka dapat dari dibukanya akses jalan tersebut TMMD ini sangat banyak masuk hanya banyak positifnya bagi masyarakat karena ini mempermudah tempat serana jalan kita bisa dipermudah dan serana penembusan jalan ini kan untuk menguntungkan bagi masyarakat yang jauh tadi menjadi dekat dan serana tersebut dari tanah yang tadi tidak ada harganya menjadi harganya yang tidak ada manfaatnya jadi bermanfaat respon masyarakat menunjukkan sangat baik dan mereka setuju dan sangat bergembira atas ada tembusnya jalan baru ini karena mereka kan untuk serana pertanian mereka mengangkut pertanian nanti mungkin dipermudah bagi yang bekerja rotan bekerja karet segala itu kan mudah nanti untuk menghasilkannya soalnya di pinggir jalan itu bisa mereka bawanya untuk dijual gitu kan selain kegiatan fisik dalam program TMMD tersebut Kodim 1015 Sampit juga akan melaksanakan penyuluhan pertanian dan kesehatan kegiatan dilakukan bekerja sama dengan dinas serta instansi terkait Pemirsa Kuartir Cabanggerakan Pramuka Kepupatan Kota Waring Timur melaksanakan ziarah dan tabur bungan di Makam Pahlawan kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan serta mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kedaulatan negara berikut liputannya untuk Anda Memperingati hari Pramuka yang ke-61 Kuartir Cabanggerakan Pramuka Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Batarung yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Sampit Kegiatan pada Senin 10 Oktober itu diawali upacara serta doa bersama ziarah makam ini dipimpin oleh Ketua Kuartir Cabanggerakan Pramuka Kabupaten Kota Waringin Timur Hairia Halikinur Hairia mengatakan tabur bunga ini sebagai bentuk penghormatan serta mengenang jasa pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kedaulatan negara Lewat kegiatan ini diharapkan anggota Pramuka dapat menanamkan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari Alhamdulillah kita ini sudah melaksanakan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan yang mana ini rangkaian dari hari ulang tahun Pramuka Jambore Nasional yang ke-11 yang mana kemarin sudah dilaksanakan di Jakarta Jusubur nah insya Allah kita akan melaksanakan nanti hari Jumat tanggal 14 kepada anggota Pramuka saya berharap ya apa ya menghayatilah nilai-nilai kepahlawanan kita ya ada pesan pada pesan kepada anggota Pramuka yang masih remaja ya pada pesan saya kepada anggota anggota Pramuka yang remaja tolong tegakkan keresikiran ketakwaan dan kehidupan bagi sebagian anggota Pramuka di Kota Waringin Timur jiarah kemakam pahlawan menjadi pengalaman baru bagi mereka selain sebagai ajang silaturahmi mereka juga dapat memetik hikmah melanjutkan perjuangan pahlawan seperti dengan melakukan hal positif yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain saya mendapatkan pengalaman mewakilkan sekolah juga untuk berpartisipasi acara ini kita bisa bersosialisasi sama anggota-anggota yang lain yang belum kita kenal kita bisa menambah teman baru dan sebagainya untuk para pahlawan terima kasih telah berjuang untuk Indonesia untuk mencapai kemerdekaan pokoknya doa yang terbaik untuk para pahlawan pada kesempatan tersebut seluruh lapisan masyarakat diajak untuk menghargai jasa para pahlawan serta mengisi kemerdekaan dengan hal positif demi kemajuan bangsa dan negara Mas Hud Badarudin Hayat TV Sementara itu pemirsa tingginya intensitas hujan yang masih berlangsung membuat banjir yang terjadi di wilayah utara Kabupaten Kota Waring Timur belum juga berakhir status tanggap darurat bencana banjir pun akhirnya diperpanjang hingga tanggal 17 Oktober mendatang banjir yang melanda sejumlah wilayah di bagian utara Kabupaten Kota Waringin Timur selasa 11 Oktober masih terjadi berdasarkan data badan penanggulangan daerah setempat sempat terdapat 27 desa di 5 kecamatan yang dilanda banjir namun data terakhir menunjukkan banjir di sejumlah desa sudah mulai surut hingga selasa siang setidaknya masih ada sebanyak 20 desa di 4 kecamatan yang masih dilanda banjir dengan ketinggian bervariasi banjir terparah terjadi di desa Hanjalipan dengan ketinggian mencapai 1,5 meter lebih penanganan dengan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir terus dilakukan dengan masih terjadinya banjir maka status tanggap darurat bencana yang seharusnya berakhir pada tanggal 3 Oktober kemarin kembali diperpanjang selama 14 hari hingga tanggal 17 Oktober mendatang untuk ketinggian sampai dengan hari ini kita untuk perkembangannya kemarin ada 5 kecamatan 27 desa hari ini masih dari 20 desa 4 kecamatan yang hilang semasa sekali kemarin sudah surut itu dari Telaga Antang ada 4 desa kemudian Tualan Hulu yang semula 4 desa menjadi tinggal 1 desa jadi 3 desa yang berkurang ini berkurang jumlahnya sudah berkurang jadi tinggal 20 desa dan 4 kecamatan kalau kemarin ada 5 kecamatan ada 27 desa kalau tangkap daruratnya apa? tangkap daruratnya sampai dengan tanggal 17 perpenjangan yang ke 1 ke 2 diperkirakan banjir yang melanda wilayah utara kota Waringin Timur masih terjadi dalam waktu cukup lama berdasarkan perakiraan BMKG Sampit musim penghujan masih menyelimuti wilayah kota Waringin Timur hingga beberapa waktu ke depan Masud Badarudin Hayat TV dulu tipi di rumah Inyong cuma jadi pajangan laga priben punya tipi gambar gak bisa ditonton bro sampai ganti tipi ganti kabel ganti antena pindah tempat tetap baik bro mari sekarang sejak Inyong pake TV digital di rumah Inyong jadi rame terus gambar TV gak semutan suara cernih celing pasangnya gampang gak pake ribet ayo pake TV digital ajak lalen pasti celing 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 gampangnya jangkrik yah TV-nya masih analog ya ganti dong ke digital di-gital ya digital tinggal install set-top box gambar tajam channel banyak tanpa iuran bulanan hey gimana bagus kan gambarnya jangkrik sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya yuk nonton siaran televisi digital bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital pertama pastikan di daerah anda sudah ada sinyal siaran televisi digital kedua gunakan antena UAF di dalam atau di luar rumah anda ketiga pastikan televisi anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB-T2 DVB-T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital keempat pilih auto scan lalu pindai televisi anda bagaimana jika televisi anda masih analog pasangkan set-top box televisi anda otomatis menangkap siaran digital bersih gambarnya jernih suaranya canggih teknologinya proses pencarian TA 22 tahun oleh tim gabungan Sukamara di perairan sungai jelai kebupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah di mana korban pemirsa hilang diduga sengaja diceburkan ke sungai setelah melakukan perkelahian sejumlah temannya yang berlokasi di dermaga pelabuhan Sukamara Jalan Cakra Adi Wijaya mendawai kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Beginilah situasi detik-detik proses pencarian berinisial TA 22 tahun oleh tim gabungan Sukamara di perairan sungai jelai Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah korban hilang diduga sengaja diceburkan ke sungai setelah melakukan perkelahian sejumlah temannya di dermaga pelabuhan Sukamara Jalan Cakra Adi Wijaya mendawai kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara pada hari Sabtu malam atau malam minggu tanggal 8 Oktober 2022 Setelah mendapatkan laporan dari warga tim gabungan Sukamara yang terdiri dari Polairut Polres Sukamara TNI BPBD serta Tagana Sukamara dibantu masyarakat sekitar melakukan proses pencarian korban Segala upaya dilakukan untuk menemukan korban diantaranya penyelam tradisional dari masyarakat di titik tempat kejadian perkara atau TKP namun hari pertama pencarian belum membuahkan hasil Pada hari kedua tim gabungan Sukamara melanjutkan proses pencarian korban dengan didasari semangat dan kerjasama yang baik Akhirnya di hari kedua tim gabungan pencarian membuahkan hasil Jam 13 atau jam 1 siang hari Senin 10 Oktober 2022 TA ditemukan 200 meter dari titik TKP dalam keadaan utuh namun sudah tidak bernyawa lagi Dugaan korban dibunuh masyarakat Sukamara Akhirnya jajaran Polres Sukamara melakukan penyelidikan terkait dengan hilangnya korban yang ditemukan sudah tidak bernyawa lagi Alhasil 11 orang saksi dari perkelahian tersebut diperiksa Dari pengakuan 11 orang saksi yang diduga juga sebagai pelaku pembunuhan tersebut korban yang meninggal dunia TA 22 tahun sengaja dibunuh kemudian diceburkan ke sungai Pada saat kejadian korban tidak sendiri bersama temannya berinisial AS Beruntung AS sempat melarikan diri kemudian berhasil melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib Waka Polres Sukamara Kompol Budi Nugroho membenarkan kejadian tersebut kemudian pihaknya menghubungi keluarga dan jenajah akan dilakukan pisum untuk kepentingan proses penyelidikan Polres Sukamara Terima kasih Rekan Rekan Pada dasarnya memang benar telah terjadi peristiwa di Dermanggar peristiwa perkelahian yang mana melibatkan beberapa warga dari perkelahian tersebut kami telah mengamankan sekitar 11 orang yang selanjutnya kita tetapkan diduga sebagai pelaku pengerayakan sebanyak 3 orang yang saat ini dari warga yang kita amankan masih kita lakukan pendalaman terkait keterlibatan di masing-masing orang tersebut yang mana kita perlu melakukan peranannya sebagai apa saja kemudian dari perkelahian tersebut ada warga yang kecebur di sekitaran Dermanggar dan tadi sekitar jam 13.00 telah ditemukan dalam kondisi sudah meninggal di dunia ada pun untuk yang meninggal dan ditemukan tadi kami masih melakukan koordinasi pada pihak keluarga untuk dilakukan visum dan otopsi untuk mengetahui adanya tindak pidana atau semacam bentuk perlakuan kekerasan terhadap tubuh kurban selain selain menahan 11 orang saksi yang juga diduga sebagai pelaku jajaran Polres Sukamara hingga saat ini masih terus melakukan pendalaman terkait kasus perkelahian ini yang menyebabkan satu orang tewas dan satu orang teman korban selamat Jambri SBTP Demikian pemirsa liputan Jurnal KOTIM yang telah kami sampaikan berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini saya Anissa Karisma mengundur diri dari hadapan Anda dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas akhir kata Wassalamualaikum Wabarakatuh dan sampai jumpa selamat menikmati